Hewan ini sudah sangat terkenal jorok, karena tak pernah peduli dimanapun ia hinggap. Lalat bahkan sepertinya suka tempat-tempat jorok dan kotor, semisal sampah berbau busuk. Sudah begitu, Lalat juga tidak pernah peduli jika setelah itu ia menghinggapi makanan bersih yang akan disantap manusia. Sebagai mana nyamuk, Lalat juga tidak jarang membawa penyakit yang berakibat buruk bagi manusia. Namun, sama seperti nyamuk pula, Lalat juga dibutuhkan beberapa spesies sebagai makanan utama. Tanpa keberadaan mereka, ekosistem akan kehilangan keseimbangan karena terputusnya mata rantai makanan. Selain itu, telur Lalat akan menetas menjadi belatung, dan membantu pengurayan sampah serta material organik yang mengotori lingkungan. Ada yang mau menambahkan? Silakan tulis komentarmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan selamat belajar! Terima kasih sudah menonton!